Halo semua, perkenalkan tapenama Fidelia Maria Rufino Poloakan, asal sekolah SMA Kristen Satu Tomohon, sekarang berkuliah di Universitas Bunda Mulia, jurusan Data Science semester 4. Hai semua, perkenalkan tapenama Angela Emanuele Timbuleng, tapenama Gabriela Emanuele Timbuleng, turun dua alumni SMA Katolik SMA Menado, mahasiswi aktif semester 4 jurusan Manajemen Universitas Bunda Mulia. Halo teman-teman semua, perkenalkan tapenama Fidelia Gabriela Mongkaren, dari sekolah Dian Harapan Manado, dan saat ini berkuliah di Universitas Bunda Mulia Ancol, program studi ilmu komunikasi semester 2. Halo semua, tapenama Jocelyn Angelina Chandra, kita alumni dari SMA Katolik Reksmuni Manado, sekarang kita seba kuliah di Universitas Bunda Mulia, semester 6, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Halo semua, jadi tapenama Gerat Sifanya Dumaiswola, asal sekolah SMA Lentera Harapan Tomohon, sekarang jadi mahasiswi aktif semester 2 di Kampus Universitas Bunda Mulia Ancol, Prodide Cafe. Halo, tapenama Kaira Sakira Mandagi, dari sekolah Reksmuni Manado, sekarang berkuliah di UBM Serpong, jurusan Psikologi semester 2. Halo teman-teman semua, tapenama Diva Ibadualam Lareni Rauh, kita alumni dari SMA Lentera Harapan Tomohon, sekarang kita kuliah di Universitas Bunda Mulia Ancol, dengan jurusan Psikologi semester 2. Halo teman-teman semua, perkenalkan tapenama Kairan Hapuk Pihak Turangan, kita asal sekolah dari SMA Negeri 1 Manado, dan sekarang kita bakuliah di Universitas Bunda Mulia, jurusan Bisnis Digital semester 8. Halo semua, kita penama Nasya Kilapong, kita dari SMA Krister Eboneser Manado, dan saat ini kita bakuliah di Universitas Bunda Mulia di Kampus Serpong. Sekarang kita ambil jurusan ilmu komunikasi, dan sekarang kita itu semester 2. Selama kita kuliah di UBM, banyak sekali hal yang kita dapat, apalagi di sini DP dosen-dosen itu memiliki metode pembelajaran yang asik dan kreatif. Terus tidak cuma mengajar secara teoris, juga mengajar yang relevan pertolongan dunia kerja nanti. Berkuliah di UBM, dorang menyediakan berbagai fasilitas, contohnya kita sekarang ada di The UBM Psycho Diagnostic Center, yang dimana ini tempat for anak-anak psikolog, ada anak-anak calon psikolog yang kalau misalnya dorang mau making counseling, mau making eksperimen, ataupun ada tugas-tugas, dorang akan menjalankan tugas itu di sini. Nah, di belakang ini tuh, ngoni boleh mau lihat, ini The UBM Master Kitchen. Ini merupakan salah satu fasilitas yang ngoni boleh mau dapat kalau ngoni bakuliah di UBM. Di UBM Serpong ada banyak sekali fasilitas yang bagus, mulai dari kantin, purpose, student lounge, lab, dan masih ada banyak lagi. Kenapa kita memilih program studi ilmu komunikasi di Universitas Bunda Mulia? Karena prospek kerjanya yang sangat luas, dan nantinya di proyek akhir, kita akan membuat sebuah program e-frame besar, dan kita akan mengundang artis-artis loh, tamang-tamang semua. Di UBM sendiri, bisnis digital ngoni boleh mau pilih for tugas akhirnya apa, bisa eskripsi, atau bisa final project. Dan buat teman-teman yang masih takut dan ragu untuk berkuliah di luar, apalagi di UBM, Jangan takut, karena di sini orang punya komunitas, dan orang-orang di sini pun sangat-sangat belemah. Oyo, teman-teman yang terampai kampus ini, so terakreditasi unggul. Kongle, terampai program studi manajemen, so terakreditasi unggul, dan internasional. Bagus sekali, Toh. So, terampai dua tunggu, teman-teman semua, di Universitas Bunda Mulia. Bridging Education to the Real World